Selanjutnya, pembahasan kali ini tentang keajaiban sihir Heka dari peradaban Mesir Kuno. Pada masa dulu, pada saat kerajaan peradaban di Mesir Kuno, ritual Heka ataupun sihir disebut adalah Heka. Dimana Heka itu melintasi budaya dan waktu. Sihir di zaman dulu, pada saat itu di Mesir Kuno disebut dengan Heka. Sihir selalu menjadi cara misterius untuk mencapai tujuan dan sering dianggap membuat mimpi jadi kenyataan. Di peradaban Mesir, sihir itu dilihat sebagai cara komunikasi dengan para dewa. Dimana mereka bisa meminta keberuntungan. Dan juga sihir dianggap di dalam zaman dulu Mesir Kuno sebagai cara berinteraksi di dunia spiritual. Bagaimana mereka berkomunikasi dengan para dewa. Heka adalah keajaiban Mesir Kuno. Dan terus prakteknya sampai abad ini, abad 20, masih terus terjadi keajaiban Heka ini. Magisnya merasa kekuatan Magisnya dari Heka ini sangat misterius dan sangat terasa di dunia. Ritual-ritualnya dilakukan di kuil-kuil Kuno. Artefak-artefaknya kita bisa temui sehari-hari. Yang menunjukkan bahwa orang-orang semuanya terbiasa dengan praktek sihir di Mesir abad dulu, abad Kuno. Apa yang mereka yakini itu bisa mendekatkan diri mereka kepada para dewa. Sebuah ritual yang mereka lakukan bisa mencapai semua keinginan, bisa berinteraksi dengan para dewa. Ritual-ritual itu mereka sebut adalah Heka atau semacam sihir. Berbeda sihir di zaman saat ini adalah satu kekuatan atau satu perbuatan black magic ataupun perbuatan tangan kiri ataupun perbuatan yang negatif untuk mencerakakan orang. Tapi di zaman purba, di zaman Mesir kuno, sihir itu identik dengan ritual keagamaan. Di mana masyarakatnya untuk bisa bicara kepada Tuhannya, kepada para dewa adalah melalui cara sihir itu. Di situ mereka merasakan doa-doa mereka terkabul. Permintaan mereka semua didapati. Jimat-jimat ajaib itu seperti jimat, mantra-mantra gitu, diciptakan pada masa itu, yaitu pada abad lima masahi itu. Heka adalah kekuatan dari sihir itu sendiri. Heka bisa diidentifikasi dengan sang pencipta itu sendiri. Terutama ketika yang terakhir itu muncul dalam bentuk anak. Untuk melambangkan munculnya kehidupan baru. Heka juga digambarkan dengan huruf Ba yang berarti jiwa. Jiwa dari dewa matahari. Dia adalah energi yang memungkinkan penciptaan dan setiap tindakan magic merupakan kelanjutan dari proses kreatif. Para dewa lain hanya personifikasi dari konsep astrak. Seperti fenomena alam biasa. Banyak orang Mesir kuno menggunakan cara sihir ini dan memakai kekuatan Heka dalam kehidupannya. Kekuatan ilahi. Dia tidak mempunyai kuil untuk dibangun. Tapi dia memiliki imamat di seluruh dunia. Heka di Mesir digambarkan sebagai seorang dewi yang bernama Oeret Hekao. Ditampilkan seperti berbentuk dewi ular kobra. Dia bertindak sebagai ibu angkat bagi raja-raja ilahi di Mesir. Heka adalah sebuah kekuatan imanen di mahkota kerajaan. Dan tongkat yang digunakan para penyihir adalah mewakili kekuatannya. Kata sihir ataupun Heka adalah satu kekuatan yang digunakan oleh para dewa untuk menciptakan dunia ini. Menurut zaman Mesir kuno, dunia dulu adalah sebuah kegelapan. Sebelum akhirnya muncul kekacauan. Dan kemudian dunia diciptakan dari kekacauan tatanan ilahi yang sempurna. Dan semua itu terikat oleh maat yang terhubung dengan kebenaran dan keadilan ilahi. Pemahaman tentang penciptaan dunia ini didasari dari sihir yang disebut kekuatan Heka. Orang Mesir kuno percaya bahwa Heka adalah kekuatan primordial yang hadir pada penciptaan dunia ini. Kekuatan yang dapat dipanggil saat melakukan ritual agama. Fungsi utamanya adalah untuk menjaga kelestarian tatanan alam dunia ini. Jadi Heka adalah semacam kekuatan ilahi yang tersembunyi dibalik praktek-praktek yang dilakukan manusia pada zaman lampau. Cara mereka berbicara kepada Tuhannya. Pada saat dulu di zaman lampau tidak ada batasan antara manusia dengan Tuhan. Bisa berbicara langsung. Dan kebetulan pada saat itu mereka meyakini bahwa Tuhan adalah personifikasi. Dewa adalah personifikasi dari Tuhan. Cara mereka berkomunikasi dan melayani Dewa. Meminta permintaan atas suatu permintaan mereka. Dan melakukan ritual. Adalah cara mereka berhubungan berinteraksi dengan para Dewa ataupun Tuhan mereka. Dan dari terkabulnya permintaan mereka. Atas kekuatan yang tak terlihat. Itulah disebut kekuatan Heka. Yang oleh peradaban saat ini disebut sihir. Jadi kekuatan Heka itu adalah kekuatan asli milik ilahi, milik Tuhan. Yang dimana kekuatan ilahi ini ataupun Heka ini sudah ada lebih dulu sebelum para Dewa itu lahir ke bumi. Sebelum para Dewa lahir ada di bumi ataupun di alam para Dewa. Sebelum bumi dan alam semesta diciptakan. Heka sudah ada lebih dulu. Heka bersatu dengan Atum. Atum kalau dikatakan oleh peradaban abad kita milenia 2021 adalah Tuhan Sang Pemilik Jagad Raya ini. Tuhan Yang Maha Esa Allah. Kemudian ketika Sang Pemilik Kehidupan ini di jaman kuno mengatakan bahwa beliau bernama Atum. Atum berkehendak membangun dan mengisi alam semesta dan menciptakan dunia. Kemudian terujaplah kata-kata dari kekuatan sabda beliau Atum. Kekuatan itulah yang tidak terlihat menciptakan Big Bang besar yang tak kasat mata tapi dirasakan oleh kita saat ini. Pada masa lampau di Mesir kuno kekuatan itu disebut Heka. Namun orang masa kini menyebut itu adalah sihir ataupun kekuatan supranatural. Setiap peradaban beda menyebutnya. Tapi di masa Mesir kuno kekuatan milik ilahi yang terbesar mencakup seluruh jagad raya dan bersifat imanan dan tersendal adalah Heka. Di aspek magis seperti juga di jaman Mesir kuno masa lampau. Melalui sihir ataupun Heka ciptaan adalah apapun itu akan muncul dan ada. Heka atau sihir lebih kuno dan lebih dulu ada sebelum ciptaan diciptakan. Sebelum dewa ada, sebelum malaikat ada, sebelum bumi dan alam semesta. Heka atau kekuatan supranatural ilahi sudah lebih dulu ada. Dan dikenal disebut sihir oleh peradaban saat ini. Di masa lampau, Mesir kuno dan peradaban kuno menyebutnya adalah Heka. Kekuatan Heka milik ilahi ini lebih kuat daripada dewa itu sendiri. Kekuatan ilahi itu pernah bersabda bahwa aku adalah kekuatan ilahi, aku adalah Heka. Bagiku alam semesta, sebelum diciptakan para dewa, aku sudah ada. Dan setelah Anda datang, aku pun tetap ada. Begitu Heka pernah bersabda di masa lampau saat zaman di mana manusia berbicara dengan Tuhannya tanpa ada aling-aling tedeng apa-apapun. Simbol yang Anda lihat saat ini, simbol lambang-lambang zaman Mesir kuno, entah itu gambar burung, ataupun gambar ular, ataupun huruf-huruf hierografi ini, hieroglif ini, merupakan sarana luar biasa untuk mendapatkan ilmu di atas semua itu. Di dalam situ, ada bagian rahasia-rahasia dari ilmu-ilmu Mesir kuno. Di mana mereka mendapatkan ilmu, di mana mereka bisa bicara dengan Tuhannya, melalui simbol-simbol ini. Melalui simbol itu pun kita bisa tahu rahasia mereka, cara berbahasa mereka, cara hidup mereka, dan bagaimana mereka mendapatkan kekuatan itu. Dari simbol di atas ini, kita dapat mengetahui sejarah satu peradaban. Dari simbol itu juga, mereka di masa lalu bisa mengendalikan para dewa, para setan, jin, bahkan orang mati. Dan bisa dimohonkan untuk membantu setiap keperluan mereka. Bahkan bisa membujuk dan bisa mengancam mereka. Bantuan mereka dapat diminta untuk mencegah kejahatan, ataupun mencapai tujuan mereka. Simbol-simbol yang kalian lihat di TV saya ini, adalah simbol cara mereka berhubungan dengan para dewa, arwah orang mati, setan, jin, atau apapun. Dari simbol itu, mereka mendapatkan keuntungan apapun yang sesuai dengan keperluan hidup mereka. Simbol yang kalian lihat ini adalah satu pengetahuan luar biasa tentang keimanan, tentang hubungan manusia kepada Tuhannya. Dan dari simbol itu, kita jadi tahu rahasia di masa lalu, zaman prasejarah. Dan kita, jika menggunakan simbol itu, kita akan bisa menguasai para dewa, setan, jin, orang mati. Dan kekuatan itu, di dalam simbol ini, ada kekuatan heka, kekuatan ilahi, yang bisa kita pergunakan meskipun kita hidup di peradaban ini. Sihir, ataupun heka, diterima oleh orang-orang kuno sebagai kekuatan nyata. Tapi untuk bangsa Ibrani, mereka sangat menentang sihir itu. Walaupun mereka tidak menyangkal kekuatan sihir itu. Orang Ibrani lebih memuji kekuatan magis dari heka ini. Lebih besar daripada kekuatan Tuhannya. Mereka merasakan kekuatan magis dari simbol-simbol yang ada di layar televisi saya ini. Kamu bisa lihat. Simbol ini diakui oleh bangsa Ibrani di jaman Yunani, di jaman Mesir Kuno. Dengan simbol yang ada ini, jika kalian bisa membacanya, huruf hierografi ini, bisa kalian tahu bahasanya, tahu artinya, kalian akan bisa berbicara dengan para dewa, setan, jin, bahkan orang mati. Kalian bisa bikin punya kemampuan supernatural, bisa kontek dengan ilahi, dengan simbol itu. Dan dengan simbol itu, kalian bisa menyatakan semua keinginan sabda-sabda kalian. Meskipun kalian hidup di peradaban milenia. Bagi orang Mesir, heka adalah kekuatan ilahi yang ada di alam semesta, yang dipersonifikasikan sebagai dewa heka. Heka namanya diartikan sebagai yang pertama bekerja. Sihirnya memberdayakan semua dewa-dewa. Semua para dewa menggunakan kekuatan, yang kita bilang supranatural. Pada saat ini, zaman dulu, orang-orang Mesir Kuno menyebutnya adalah sihir, ataupun heka. Jadi kekuatan yang dimiliki para dewa untuk menciptakan dunia, memberi kesenangan, mengabulkan doa, memberikan cahaya, dan sebagainya, itu kekuatan disebut heka, atau kekuatan ilahi yang tak terlihat. Cuma di peradaban kita dibilang sihir. Heka di dalam hilografi dilambangkan sebagai huruf K, atau kita bilang kita sebut dengan deka. K ini adalah satu dari sembilan bagian jiwa astral manusia. Manusia terdiri dari sembilan jiwa tubuh astral, dan salah satunya adalah terkait dalam simbol K ini. Di dalam sembilan jiwa tubuh astral manusia, ada K artinya kekuatan, dan dikaitkan dengan Ba, aspek burung, ataupun kepala manusia, yang bersifat dengan karakter dan kepribadian manusia itu sendiri. Dewa yang mengawasi jiwa seseorang, memberi kekuatan di dalam jiwa dan energi makhluk hidup dimanapun mereka berada. Heka tidak punya asal, tidak punya orang tua, dan selalu ada bagi manusia. Kita menemukan ekspresi kekuatan Heka ada di dalam hati tiap makhluk hidup, dan di lidah tiap makhluk hidup. Jika kita ingin mencari kekuatan ilahi itu di dalam tubuh kita, personifikasinya kita bisa lihat di hati dan lidah kita. Di mana di hati dan lidah kita, di situ ada tanggung jawab, atau ada energi penciptaan, pemeliharaan, dan ada energi kelahiran dan kematian manusia. Pada awal waktu, Atum atau Tuhan Yang Maha Esa, muncul dari pusaran air kekacauan, untuk berdiri di tanah kering. Ben-ben primordial, kemudian melakukan tindakan penciptaan terhadap seluruh alam semesta. Ben-ben penciptaan kekuatan itu, yang disebut kekuatan ilahi, disebut Heka. Dan oleh peradaban milenia saat ini disebut sihir, ataupun supranatural. Jadi Heka dianggap adalah, merupakan kekuatan yang bisa digunakan di alam semesta. Setiap kekuatan dibalik mantra-mantra, mantra-mantra di masa lalu, punya kekuatan. Mantra-mantra masa lalu ampuh, kutukan-kutukan di masa lalu ampuh. Karena apa? Di dalam mantra-mantra dan kutukan itu, ada satu kekuatan. Kekuatan itulah yang disebut Heka, milik ilahi. Heka adalah sebuah pelindung bagi umat manusia dan para dewa. Ia adalah bagian dari nilai penentu utama di peradaban Mesir. Keserarasan dan keseimbangan yang mungkin untuk alam semesta berfungsi dengan semestinya. Jadi Heka itu adalah kekuatan yang menanamkan di hati dan lidah setiap makhluk hidup. Setiap makhluk hidup punya kekuatan di hati. Entah kekuatan berpikir, mencipta rasa karsa, kekuatan ilahi yang tak nampak inilah Heka. Dan kekuatan Heka atau kekuatan ilahi yang bisa terwujud di lidah kita pada saat kita bersabda. Tiba-tiba kata-kata kita mandi. Tiba-tiba kata-kata kita bisa menciptakan huruf-huruf. Tiba-tiba hasil karya kita bisa dibaca dan didengar orang lain. Itu adalah kekuatan penggerak dari Heka, milik ilahi. Adalah pengejaman tahan dari kekuatan ilahi. Dirangkai dibuat oleh bangsa Mersikurno masa lalu, sebuah hieroglavi, sebuah hieroglif, sebuah huruf di masa lampau yang menggambarkan tentang percakapan mereka kepada Tuhan, yang mengakui bahwa mereka menggunakan kekuatan Tuhannya. Dan cara di situ juga digambarkan cara mereka berkomunikasi dengan Tuhan. Dan apa saja alat yang digunakan ketika mereka berbicara dengan Tuhannya. Lambang simbol itu adalah melukiskan percakapan inti mereka kepada Tuhannya. Jadi tidak heran jika di dalam Heka ataupun kehidupan sehari-hari bangsa Mesir, itu identik dengan sihir. Baik di kehidupan setiap hari, ritual agama, atau apapun. Mereka akan selalu menggunakan simbol-simbol yang saya tulis di layar TV saya ini. Simbol itu mesti ada. Pada saat mereka meditasi, ritual agama, atau membuat sesuatu, atau membuat segala sesuatu keperluan mereka, itu selalu ada simbol ini. Entah untuk mengusir roh jahat, mendatangkan kekasih, membereskan rumah tangga, ataupun meminta permohonan agar dikabulkan oleh Tuhan. Itu simbol di atas yang kalian lihat itu, itu selalu ada dalam upacara ritual-ritual mereka. Dan selalu utama. Karena di dalam simbol itu, ada satu kata ilahi. Ada satu ikral dari Tuhan pertama kali bumi diciptakan. Pengakuan dari kekuatan ilahi. Dari simbol itulah adanya kekuatan supernatural ilahi. Unlimited super power yang dicari manusia di akhir jaman. Yang menjadi kunci dari King Solomon. Menegakkan kerajaannya dan menundukkan semua dewa dan manusia serta para jin alam bawah. Jadi lambang simbol di atas itu, kalian harus mengerti arti-artinya. Makna-makna gambar itu. Kemudian jika sudah mengerti arti dan cara membacanya, gunakan di dalam setiap ritual magic kalian. Digunakan dalam setiap doa-doa kalian. Kenapa saya mengatakan itu? Kita akan kembali kepada jaman Purwo. Jaman abad vivitan. Jaman peradaban para dewa kembali. Dimana semua tidak akan menggunakan bahasa yang kita pakai saat ini. Tapi menggunakan bahasa ilahi. Satu kesatuan. Dunia dalam tatanan ilahi satu kesatuan. Jadi mulailah belajari hidrografik ini cara membacanya. Dan diselalu disertakan di dalam setiap ritual meditasi. Seperti mereka di masa lampau. Cara mendekatkan diri dengan Tuhan. Cara berbicara dengan Tuhan. Dan sehingga terjadilah keajaiban. Miracle-miracle di kehidupan mereka. Saat ini di jaman milenia. Doa untuk diijab aja sulit banget. Hutang numpuk aja gak didengar rasanya. Kebutuhan gak bisa makan pandemi aja. Rasanya kayak dicuekin sama Tuhan. Karena kita gak bisa bicara langsung. Dan bertemu dengan Tuhan. Tapi kita mencontoh kepada peradaban di masa lalu. Bagaimana mereka dengan mudah bicara dengan Tuhannya. Bahkan bisa mendengar sabda-sabdanya. Kata-kata saktinya. Dan cara-cara memohon pertolongan itu. Dan itu semua ada di dalam simbol itu. Sehingga di jaman peradaban Mesir kuno. Simbol itu yang kalian lihat ini. Selalu ada di dalam ritual apapun. Ritual agama, keseharian. Bahkan bertempur dengan musuh. Bertempur dengan tentara, negeri, tetangga pun. Mereka menggunakan ini. Simbol ini. Kekuatan intelektual. Kekuatan ilahi. Yang memungkinkan penciptaan. Yang memungkinkan sang pencipta. Mewujudkan dirinya. Menciptakan makhluk lain. Menciptakan bumi, alam semesta, para dewa dan manusia. Kekuatan itu. Kekuatan primordial ini. Adalah perwujudan dari sang pencipta itu sendiri. Yang berusaha untuk mewujudkan dirinya. Dalam bentuk simbol-simbol ini. Jadi ini adalah simbol yang sangat sakral. Di masa lampau. Dan akan menjadi trendsetter di masa depan. Keajaiban sihir ataupun heka. Yang aslinya adalah sebuah pengetahuan. Yang sangat agung, sakral dan tinggi. Bagi peradaban masir kuno dan masa depan. Dimana simbol tersebut adalah lambang kekuatan ilahi. Yang dibutuhkan manusia di akhir jaman. Betapa kita agung. Betapa kita mau bijaksana. Jika kita mencoba untuk memahami. Mencoba untuk mengerti peradaban sejarah masa lampau. Untuk menjadi acuan di masa depan. Semoga konten video kali ini. Bisa memberi satu gambaran kepada kalian. Apa arti sihir dan makna heka ini. Bisa menambah pengetahuan yang luas buat kalian. Betapa Tuhan bisa mewujud dalam segala hal. Dan kalian menjadi luas pandang. Memahami arti sebuah simbol. Tentang keimanan, ketuhanan. Dan sampai dimana Tuhan. Menguasai peradaban manusia. Curut campur tangan dalam kehidupan kita. Semoga dengan konten ini. Menjadikan kalian mengerti dan bijaksana. Terima kasih udah bersama video aku. See you. Bye bye.